Halo sahabat Firial dan Naila Apa kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar sayur-sayuran Apakah kalian sudah mengenal nama-nama sayur? Coba perhatikan nama-nama sayur berikut ini Asparagus Rebung Jantung pisang Kemangi Buncis Paprika Brokoli Kol Wortel Daun singkong Kucai Cabai Kembangkol Seledri Labu siam Bagung Mentimun Bawang putih Kacang hijau Kacang merah Kacang panjang Selada Sawi hijau Bawang bombay Daun papaya Kacang polong Kacang tanah Lada Kentang Labu besar Lobak Bawang merah Daun kelor Kedelai Bayam Bawang daun Kecambah Kecambah Ubi jalar Tomat Peti Kangkung Kecipir Jamur Dan pare Setelah belajar mengenal nama-nama sayur Selanjutnya Kita akan belajar Jenis-jenis tanaman sayur Dan bagian yang dapat dimanfaatkan Pertama Sayuran akar dan umbi Bagian paling bawah dalam tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan adalah akar dan umbinya Biasanya terdapat di dalam tanah Tidak beruas dan berbuku Sayuran jenis ini biasanya ditanam untuk dikonsumsi pada bagian akar atau umbinya Contoh sayuran yang dimanfaatkan akar dan umbinya adalah Wortel Lobak Kentang Bawang merah Dan bawang putih Kedua Sayuran batang Contoh sayuran yang dimanfaatkan batangnya adalah Rebung Asparagus Dan masih banyak lagi lainnya Ketiga Sayuran daun dan tangkai Tanaman sayur yang diambil pada bagian daun dan tangkainya dapat dimakan langsung sebagai lalapan atau dimasak Sayuran jenis ini biasanya ditanam di sekitar rumah Selain sebagai hiasan juga dapat dikonsumsi Contoh sayuran yang dimanfaatkan daun atau tangkainya adalah Kangkung Bayam Kemangi Selada Seledri Sawi Dan lain-lain Keempat Sayuran buah Contoh sayuran yang dimanfaatkan buahnya antara lain buncis, cabai, terong, tomat, labu siam, mentimun, dan pare Kelima Sayuran bunga Contoh sayuran yang dimanfaatkan bunganya adalah Brokoli, kobis bunga, dan kembang kol Dan yang terakhir sayuran biji Jenis tanaman sayur yang dimanfaatkan dari biji yang dihasilkan untuk dikonsumsi adalah Kacang tanah, peti, dan lain-lain Setelah kita mengenal nama-nama sayur dan jenis-jenis tanaman sayur dan bagian yang dimanfaatkan Mari kita belajar nama-nama sayur dalam bahasa Inggris Ayo kita ucapkan bersama Bambu suds Repum Asparagus Asparagus Banana bot Jantung pisang Bell pepper Paprika Brokoli Brokoli Cabbage Kubis Cassava leaf Daun singkong Jive Kuchai Chili Cabai Cauliflower Kembang kol Celery Seledri Coyote Labu siam Corn Jagung Cucumber Mentimun Eggplant Terong Garlic Bawang putih Green bean Kacang hijau Leak Bawang perai Letus Salada Long bean Kacang panjang Mushroom Jamur Mustard green Sawi hijau Anion Bawang bombay Bawang bombay Papaya leaf Daun papaya Peanut Kacang tanah Pepper Lada Potato Kentang Pumpkin Labu besar Radis Lobak Red onion Bawang merah Soybean Kedelai Spinach Bayam Sweet potato Ubi jalar Tomato Tomat Water spinach Kangkung Winked bean Kecipir Sprout Kecamba Peace Kacang polong Moringa leaf Daun kelor Green bean Kacang hijau White bean Kacang merah Petai Petai Bitter melon Pare Itulah tadi nama-nama sayuran Baik dalam bahasa Indonesia Dan dalam bahasa Inggris Terima kasih telah menyaksikan channel Virial dan Naila Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like Dan tekan tombol subscribe Untuk langganan channel Virial dan Naila Sampai jumpa di video selanjutnya Kacang Terima kasih.